Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono Teman-teman, dalam mengoperasikan aeroport Saya menggunakan dua perangkat Yaitu Yang pertama, laptop Ini yang saya koperasikan setiap hari Baik di sekolah maupun di rumah Jadi bisa dibawa kemana-mana Kemudian yang kedua adalah komputer Yang berada di laboratorium komputer Yaitu sebagai server Sebagai server untuk mengoperasikan aeroport Yang digabungkan dengan klien Atau komputer-komputer lain sebagai klien Oleh karena itu, dalam mengoperasikan aeroport Tentu menggunakan Apa yang disebut dengan backup dan restore data Nah, bagaimana melakukan backup dan restore data Teman-teman, terlebih dahulu saya ingatkan sebelum lanjut ke video berikutnya Yaitu untuk subscribe terlebih dahulu Dan juga like, komen, dan share video ini Teman-teman, dalam video ini Saya hanya akan menerangkan tentang Cara restore data Tentu kita harus Atau sudah punya backup data Nah, backup data yang saya peroleh ini Adalah data yang berasal dari server Yang berada di sekolahan Dan ini mau saya restore ke laptop Nah, kemudian kita Keser ke bawah Lalu kita klik backup dan restore data Kemudian Kita klik restore data Ini Nah Lalu di bawah ini Kita akan mencari file Yang akan kita Masukkan Nah, ini file backup Yang saya lakukan backup pada hari ini Tanggal 16 Juni 2021 Kita masukkan Kemudian kita open Nah, di sini Teman-teman Backup sudah Masuk Ya File-nya Dan kita akan klik restore data Erapot SMP Masih melakukan Proses Untuk Merestore data Selamat menikmati Ya, sudah selesai Restore Selamat Restore data Erapot SMP Berhasil Jadi Sudah berhasil Kemudian kita klik keluar Ya, jadi Demikianlah teman-teman Cara restore data Yang dilakukan Ini Berhasil dari server Yang ada di Lab komputer Kemudian saya restore Ke Erapot Yang ada di Laptop saya Terima kasih Atas perhatian Teman-teman Semuanya Sampai jumpa Pada pertemuan Yang akan datang Selamat menikmati Selamat menikmati